Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya berbagai cara dilakukan dalam mengisi hari jadi sebuah kecamatan. Salah satunya dengan menggelar parade Kapal Hias di daerah tabukan Kabupaten Baritokuala. Ditandai dengan pengibaran bendera selat oleh camat tabukan Kabupaten Baritokuala, Abdi Maulana. Menandai dimulainya gelaran parade Kapal Hias yang diselenggarakan di kawasan aliran Sungai Kapuas kecamatan tabukan Kabupaten Baritokuala, belum lama tadi. Parade Kapal Hias ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-39 tahun kecamatan tabukan. Diikuti sebanyak 17 kapal hias dari perwakilan sebelas desa yang ada di kecamatan tabukan Kabupaten Baritokuala, yang berlomba dengan berbagai macam hiasan dan ornamen. Mulai dari hiasan buaya, penangkap ikan tradisional, hingga ornamen ajakan supaya masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurut camat tabukan, Abdi Maulana mengatakan, kegiatan ini terinspirasi dari wilayah tabukan yang dialiri sungai terbesar di Pulau Kalimantan, yakni Sungai Kapuas. Disamping mengajak masyarakat untuk mencintai sungai dan jangan membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Ide ini muncul, kegiatan karena Pak Polotokias ini muncul karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga hal. Yang pertama, ingin mengangkat nama tabukan ke masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, ingin mengembalikan budaya hidup kita di sungai. Sebagaimana diketahui kita selama ini tidak terlepas dengan sungai. Jadi kita kembali ke sungai sebagai kampanye juga untuk selalu menjaga dan melestarikan sungai. Kemudian yang ketiga, untuk memupuk semangat untuk berkompetisi dan berpartisipasi. Jadi dengan ini mereka tahu di mana jiwa berkompetisi dan berpartisipasi. Nantinya gunanya untuk dalam pembangunan mereka ikut juga berpartisipasi dalam membangun daerahnya, baik kecamatan, kebupaten Baritokwala. Kegiatan kita kali ini, karena Pak Polotokias ini memang pertama yang dilaksanakan baik di tabukan, dan setahu saya juga di Kabupaten Baritokwala. Kegiatan ini pendanaan khusus dari Ibu Bupati Baritokwala, Ibu Hajah Normiliani AS, yang mana beliau sangat mendukung sekali event-event semacam ini. Untuk ke depannya diarahkan sebagai tujuan wisata dan pengembangan wilayah. Seperti itu. Saya sebagai pemerintah budaya di Kabupaten Baritokwala, sangat merespon sekali dengan adanya peskipal Polotokias ini. Mungkin ini yang kedua kali dilaksanakan selama dijabat oleh Bapak Caman, Abdi Maulana, dan Ibu Yurinda. Ini sangat apresiatif sekali, dan sangat antusias sekali masyarakat kecepatan tabukan ini memperingati menyongsong hari jadinya yang ke-39 tahun 2019 ini. Dan mudah-mudahan ke depan, yang mana juga kegiatan ini yang sangat positif, yang mungkin baru pertama kali di kecamatan di Kabupaten Baritokwala ini dilaksanakan. Dan semoga bisa menjadi dan ditalarkan di kecamatan lainnya di Kabupaten Baritokwala.